Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dulu ya dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Hai, halo teman-teman, welcome back to my channel Ya, jadi di video kali ini, aku pengen ngajak kalian untuk mengunboxing sebuah paketan yang kemarin aku habis dapetin di sebuah marketplace yang ada Nah, jadi ceritanya tuh, aku kemarin lagi hunting-hunting untuk nyari figure-figure junk gitu Jadi kemarin tuh aku dapet sebuah figure yang menurutku ya harganya so-so lah ya Nah, itu tuh figure itu tuh dari Marvel Legends Tapi Marvel Legendsnya itu adalah Marvel Legends yang seri lama ya teman-teman Aku sendiri pun juga belum tahu kondisinya seperti apa Karena memang rencananya figure itu mau aku jadiin untuk bahan customer di project berikutnya Nah, ini dia teman-teman paketannya Sudah ada di meja Dan ini sebenarnya boxnya agak lebih juga sih, terlalu besar ya Karena memang isinya cuma satu figure, itu pun juga junk ya Jadi hanya body only Nggak ada aksesoris apapun Dan cuma hanya satu biji ya figure-nya Tapi boxnya terlalu besar ini menurutku Yaudah, langsung aja ya teman-teman Kita coba buka paketan ini Supaya kita tahu isi dan kondisi figure Marvel Legends yang aku beli ini Ya, ini dia teman-teman figure-nya yang sudah kita ambil dari boxnya tadi Oke, dia ada di dalam plastik ini Yuk, coba kita buka ya Kita lihat bagaimana kondisi figure yang aku ambil ini Nah, ini dia teman-teman Kemarin aku ngambil figure Falcon Ya, tapi ini adalah Marvel Legends yang edisi lama ya teman-teman Jadi kondisinya memang seperti ini Ceritanya nih, kenapa aku harus ngambil figure ini? Karena aku pengen jadiin customer Nah, makanya ini aku ambil junk Kemarin sih orangnya buka harga Rp100.000 Terus sempat aku tawar, dikasih harga Rp85.000 Yaudah, Rp100.000 pes ongkos kirim gitu deh Lumayan lah ya Tapi memang kondisinya vintage, klasik banget Falcon-nya Tidak seperti Falcon yang bentuk sekarang ya Karena Falcon yang sekarang tuh kostumnya udah hitam Karena basic-nya dia ngikutin yang Avenger di movie-nya Nah, sekarang kita coba ya teman-teman Untuk artikulasinya Kenapa sih aku harus ngambil ini untuk customer figure? Karena aku selalu memperhatikan untuk artikulasi yang ada di tangannya ini teman-teman Karena aku suka banget kalau figure di mana di tangannya ini ada artikulasinya seperti ini Nah, jadi jarinya tuh bisa ditekuk gini Karena apa? Karena nanti ini bakal enak gitu loh teman-teman Jadi kita nggak perlu harus ganti-ganti tangan Untuk pose-pose yang sekiranya mendukung adegan yang akan kita bikin Dan untuk bentuk bodinya, kalau kalian perhatikan Ini memang keluaran Marvel Legends lama Jadi bentuknya itu kayak kurang proposional ya Jadi ini kalian bisa lihat Besarnya ini, bahunya ini kayak kelihatan bunder banget Dan jaraknya dari badan ke bahu ini kayak agak jauh ya Agak aneh gitu loh Nah, terus untuk kakinya pun ini juga ya bentuk-bentuknya seperti ini Cuma nggak apa-apa Nanti semua bodi ini kan akan tertutup dengan baju kain yang sudah aku pesan teman-teman Nah, sekarang kita coba ya artikulasinya teman-teman Untuk bagian kepalanya ini Ini seperti biasa, standar Marvel Legends Bisa naik, bisa turun Terus putar bisa 380 derajat Terus untuk tangannya seperti biasa Bisa putar Nah, bisa ke samping gini Asik banget nih Fleksibel banget ini Nah, seperti ini Dan kok kayaknya itu memang yang seri lama seperti ini masih kokoh gitu ya Ini nggak ada yang lose loh teman-teman Seret semua loh kondisinya Tuh, kalian bisa lihat Oke, tadi ini artikulasi tangan Kita udah bahas yang di awal tadi Nah, dia bisa tekuk kayak gini Dan ini bisa diputer juga Tuh, bisa diputer gini Oke Seperti itu Terus untuk torso badannya ini Bisa muter 360 derajat Bisa nunduk Bisa berdiri Asik banget Dan masih kenceng banget ya pastinya Nah, ini untuk kakinya Nah, bisa kita naikin ke atas gini Bisa kita turunin Nah, bisa lebar ke samping Dan ini bisa nekuk Sampai seperti ini teman-teman Karena dia udah double join Yang di tangan juga Nah, double join juga Bisa kita tekuk sampai seperti ini Asik sih Dan untuk ujung kakinya ini Ya, seperti biasa Bisa diputer Oke, ini juga bisa miring gini Bisa miring begini Artikulasinya lengkap ya Terus dia juga bisa Nah, ini Asik lah pokoknya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton! Ya, tadi seperti itu ya teman-teman Kita sudah sama-sama lihat Detailing dari artikulasi Falcon Edisi Marvel Legends lama ini Yaudah, kalau gitu teman-teman Kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai terakhir Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Dan kalau ada yang pengen kalian tanyain Langsung aja tulis di kolom komentar Yang ada di bawah sini ya teman-teman Oke, kalau gitu teman-teman Thank you ya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!